Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua Dengan senantiasa memohon Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esang, pada hari ini Rabu 29 bulan September 2021 Upacara pelantikan, penghubungan seraterima jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadu Laku dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah beliau sudah berada di jajaran unsur pimpinan di fakultas kedokteran Beliau berawal dari wakil dekan tiga waktu itu Kemudian diangkat lagi menjadi wakil dekan akademik Dan Alhamdulillah hari ini dilantik lagi menjadi dekan Ini sungguh sangat luar biasa berkah yang diberikan oleh Allah SWT Kepada saudara dokter Ardi Munir Yang tentu amanah ini dipercayakan kepadanya untuk dan dalam rangka Mengawal bagaimana pelaksanaan tridharma di fakultas kedokteran Saya tidak sanksikan kemampuan dan kapasitas beliau sebagai dekan Dan sebagai dokter profesional di fakultas kedokteran Sehingga saya sangat yakin bahwa fakultas kedokteran Akan selalu berkembang maju dan tetap mendapat pengakuan Di tingkat nasional Dan kepada Bapak Dokter Sabir Terima kasih banyak atas dedikasinya Perjuangannya selama ini mengawal fakultas kedokteran Perjuangan beliau setelah mengambil estapet Selaku dekan dari dosen dari UKM Alhamdulillah beliau mampu mengawal fakultas kedokteran Karena saya tahu persis ketika fakultas kedokteran resmi menjadi fakultas Yang dimuat di OTK saat itu UGM belum melepaskan Sepenuhnya untuk mandiri fakultas kedokteran Makanya dekannya masih harus dosen dari UGM Fakultas kedokteran UGM Setelah ada beberapa wisuda Yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran Barulah UGM meyakini bahwa universitas tanulaku Sudah mampu mandiri dalam pengolahan fakultas kedokteran Terima kasih banyak kepada Dokter Sabir Insya Allah Kita Tetap Menjadi Keluarga besar Universitas tanulaku Menjadi dosen Untuk selamanya Insya Allah Kalau panjang umur Dan tentu saya juga menyampaikan bahwa Pada saatnya nanti setelah saya berhenti menjadi rektor Kita sama-sama menjadi dosen biasa Sekiranya ini yang menjadi hal yang penting Kita sampaikan bahwa Amanah yang kita berikan ini Yang didapatkan ini Adalah amanah sementara Tidak ada jabatan seumur hidup Jabatan seumur hidup bagi kita adalah dosen Universitas tanulaku Olehnya Tentu saya juga mengintip harapan kepada Bapak Dokter Sabir Bahwa Kerjasama dengan Dekan Bantu Pak Dekan Kalau ada hal-hal yang masih diperlukan oleh Dekan Beri ruang untuk beliau Untuk berkonsultasi Perlu saya sampaikan kepada Saudara-saudara saya Yang baru saja dikukuhkan menjadi Ketua Dan Ketua bidang Komisi Etik Supaya ini tidak Menjadi polemik lagi Bahwa Komisi Etik ini Sejatinya Harus ada di Perguruan tinggi Untuk mengawal Bagaimana Menjaga Maruah Etika Tosen Etika Pegawai Dan Etika Mahasiswa Dan pada kesempatan ini Saya sangat memohon Kepada Kita semua Terutama yang ada di Komisi Etik Mari kesama-sama kita Membuat Dan menyusun Dan berjuang Agar Kiranya Komisi ini Dapat pengakuan Dari Kementerian Untuk dimasukkan Di dalam OTK Demikian Barangkali yang Saya bisa sampaikan Mohon maaf Kalau ada hal Yang kurang berkenan Baik tutur kata saya Maupun sikap saya Terhadap kita semua Dan saya tutup Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangkali yang Terima kasih.